Halo Tribunus, selamat siang. Saya Dansev Revy, wartawan Tribun Jabarat.id melaporkan dari SDN Sukamaju 2 ke Bupaten Cianjur bahwa seperti ini untuk kondisi para pengungsi yang ada di SDN Sukamaju 2 dimana banyak sekali anak-anak yang ada di pengungsian ini di mana SDN ini menjadi tempat yang baru saja dihadiri Presiden RI Republik Indonesia Joko Widodo jadi seperti ini kondisinya nanti akan kita tanyakan bagaimana setelah diperasanya setelah dikunjungi oleh Presiden Ibu, izin wawancara dong. Tadi habis didatengin Pak Presiden, ngapain aja Pak Presiden? Biasa membutuhkan bantuan untuk di kampung ini buat kebutuhan sehari-harinya Dapat apa aja Bu? Dapat bantuan seminal uang, kebutuhan bayi, makanan buat anak-anak, sarung buat bapak-bapak Tadi nyampein apa aja Bu Jokowi? Pesan apa aja? Supaya kita kuat aja Baik, itu aja Dengan siapa? Ibu siapa? Ibu Cucu Ibu Cucu Nah itu dia, ibu-ibunya salah satu Bapak Teng, atau yang disampaikan oleh pengungsi Ibu Cucu mengatakan Bapak Presiden Jokowi Widodo berpesan kepada masyarakat yang terdampak harus kuat Dan bisa melalui bencana ini ya Tegunas Sekian yang bisa saya sampaikan Saya Dian Jokowi, waktawan Tribun Jabar.id melaporkan Dari Sukamaju, Desa Gasol, kecepatan cukiran kampung, Teng, Cianjung